Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dalam sesi Fisip Inspirasi Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Yaitu dua mahasiswa fisip Dari Prodi Administrasi Bisnis Yang bergabung dengan teman-temannya dari fakultas-fakultas lain Yang berhasil tembus ke babak final PKM Atau sering disebut dengan PIMNAS Yang baru saja berlangsung Beberapa minggu yang lalu di Yogyakarta Untuk diketahui PUNPA meloloskan tiga tim Yang tembus ke PIMNAS Salah satunya adalah yang berada di depan kita ini Ada Dini Wahini dan juga Dede Putri Sri Adi Yang mereka tampil dengan produknya yang luar biasa Yang diberi nama PD Adias Perfect Idealizer Ini seperti apa PD-nya nanti biar mereka yang cerita Mungkin kita mulai wawancaranya Awal mulanya ikut PKM Atau dari mana mulai kita ikut PKM Dan kenapa tertarik ikut PKM Awal mulanya ikut PKM itu karena tugas mata kuliah Jadi khusus pro di Artbis angkatan dari 2016 ini diwajibkan untuk membuat PKM Tapi PKM itu dalam bentuk selain makanan Jadi kita semuanya itu kita dianjurkan untuk membentuk tim Dimana dua nya dari Artbis Lainnya dari sisanya tiga dari bentuk untuk beda angkatan atau beda fakultas Nah ini menarik ya Karena berawal dari mata kuliah dulu ya Ini artinya bisnis startup Bisnis startup Artinya seakan-akan sambil ngerjain tugas mata kuliah juga ya Tapi ternyata hasil luar biasa Nah kemudian gimana? Sampai muncul ke IDPD dan merekrut teman-teman yang beda fakultas Sebelumnya motivasi untuk ikut PKM ini karena sebelum masuk kuliah pun aku punya cita-cita untuk punya bisnis dari Oh oke Khususnya produk yang belum pernah ada pak Iya 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 Kebetulan karena kita dikenalkan nih sama PKM Ya kenapa engga Kenapa kita ga berusaha Kenapa kita harus liat nilai kita jalani Oke Dan ga patokannya nilai Kita patokannya yang membentuk bisnis Oke Kemudian karena diperbolehkan atau diadjurkan sekalianitas jurusan Kebetulan aku punya teman SMK apa yang di jurusannya Oh oke Awalnya aku Dan aku deadline-nya itu besok Tapi belum punya idang Oke Terus Kalau deadline-nya besok Waktu aku pulang ke bosan pak Iya Kok sepatu aku bau Oke 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 Terus Sepatunya bau Aku ngerasa ga pede pak Oke iya Ga pede Entah kenapa Tiba-tiba Tercipta nama perfect deodorizer Beda nama napa yang diri itu Oh oke Tidak cerita Jadi aku bikin deskripsinya Apalagi mereka kalau tidak bawa kaki Ah iya Ternyata dari Kiliman sehari-hari Tapi yang menarik adalah motivasinya Memang dari awal sudah Punya keinginan untuk punya usaha sendiri Kebetulan ada ajang PKM ini yang bisa menjadikan sebagai bantu rancatan gitu ya Nah setelah itu bagaimana? Apa Mengajak dini dari awal Terus kemudian siapa lagi yang diajak untuk membangun ini? Kalau untuk tim Memang dari awal kita ada satu tim pak Oke Tim mata kuliah itu ya Mata kuliah itu Oke Dan untuk yang lainnya Ada kecil-kecil-kecilnya itu mencari dua orang Oke Dan untuk satu orangnya ada di teman aku sendiri Iya Ada di manajemen komunikasi TICOM Iya Dan satunya lagi Dan Dan aku tahu dia itu bagus itu masalah pak Jadi memang kita merekrut yang memang Ada bakar gitu kan Oke Pemasangan Seperti ini ya Sesuai dengan produk kita Iya Nah ini menarik misalnya Dari 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 usulan untuk membuat kaki lebih wangi Sampai terbentuk Benda ini Seperti yang Artinya kan Bisa mungkin bisa disemprot Atau apa Sebenarnya ada banyak pilihan ya Tapi Pilihannya jatuh seperti itu produknya Untuk PKM kan kita dituntut Untuk Menciptakan produk yang belum pernah ada Oke Nah kalau Aku punya ide untuk Untuk Produk wangi sepatu Kalau kebanyakan kan Kompetitor kita Sudah untuk spray Iya Kalau masyarakat harus Merawat 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 lebih itu pak Oke Jadi Kok spray Kenapa kita gak yang lain Oke Aku Ada ide Wangi temporal pak Yang bisa Koyok ya Iya gitu Oke Oke Dan bisa Tahan hingga tujuh Hingga berapa hari gitu pak Oke Kalau di spray kan Cuman berapa jam Lalu teman-teman Kimia tadi ya Iya 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 Itu yang merancang Ini Untuk formula Formula nya gitu ya Nah Kemudian setelah itu di upload gitu ya Setelah itu di upload Kemudian muncul pengumuman Dan pengumuman ternyata dinyanai Nah tantangan selama Masa pendanaan apa aja Artinya waktu itu Bagaimana manajemen pengelolaan dananya Tantangannya pak Iya Tantangannya itu Hingga kita Pengumuman didanai Kita belum Terbentuk ini Produknya kayak gimana ya Oke 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 Kita masih putar otak Iya 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 Ini cuma ada ide ide Oh Bahkan sampai Ada pengumuman didanai Iya Belum-belum terbentuk pak Ada lama kan jaraknya Kalau Kalau tim lain itu Udah pemasaran Berusaha Iya 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 Sampai kalau Waktu modif internal itu Jurinya Juri dari umatnya Kalian ini Kasisnya kayak gini Kalian gak cocok lah Masuk ke tahap selanjutnya Gue gak ada Kata-kata pujian sama sekalipan Iya oke 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 Kita bener-bener down Tapi jurinya Memotivasi Oke Sampai dosen pun Amipun Ditegur sama jurinya Jurinya Ini kalian gak membimbing tim ini Gitu lah Iya 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 Dari sini Setelah itu baru mulai Kita rapat pak Belum L Thompson OneF Kita rapat Kita diskusi Gimana-gimana Kemudian kita Uji coba produknya Diniat認為elet bentukkan aroma yang cocok dan cocok juga untuk semua tiri-sepuluh itu beberapa minggu itu baru terciptanya beberapa minggu setelah 1F kemudian tercipta 2 aroma aroma itu pertama lemon juice dan macramine selanjutnya disingkat cerita kita sampai saat ini sudah punya 4 aroma jadi ada pilihan bagi pelanggan ya nah kemudian terwujudlah akhirnya itu ya dan itu sebelum akhirnya mau naik eksternal itu berarti nembut, kurang lebih begitu ya nah apa aja yang anda kebut waktu itu? wujud dan dikebut sih pastinya pemasalan pemasalan, oke terus sejauh ini kita sudah ada di miniman banyak pisaran juga jadi tokoh-tokoh terdekat di Jatinator yang seperti itu terus selain yang 2 kita personal selling, Pak jadi memang melakukan penjualan secara langsung di kantor-kantor memang untuk segmentasi pasarnya itu orang gawai dan pegawai jadi memang untuk personal selling cukup terjual banyak Pak oke nah ini mungkin yang teman-teman bahas kok perlu tahu kemudian dilakukanlah monet eksternal gitu ya pada waktu itu apa challenge atau pertanyaan dari juri yang kira-kira memang wajib dibuat sepadai oleh teman-teman nanti yang akan mengikuti ini gitu ya ini yang paling kami ingat ya pokoknya di penutup si jurinya ini ngomong kalian pakai nggak produk kalian? nah kebetulan yang pakai cuma 2 sembimbing kami oh iya 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 cuma 1 lembar doang di sebelah ini iya 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 terus kebabnya baris itu langsung kurang yakin enggak pakai.. dirinya enggak pakai gitu ya harus dipakai gak bisa oke 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 nah tapi hanya pertanyaan-pertanyaan lain sifatnya lebih ke pemasarannya produknya sama ada pertanyaan lagi karena kok penjualan kalian tuh cuma sampai sendiri targetnya rencananya mau sampai kapan kita bilang kalian sampai beberapa ribu aja kok cuman beberapa ribu lebih tinggi lagi Oh, memang di challenge untuk diluaskan Ya oke, baik Nah, kemudian singkat cerita Terpilihlah ke BIMNAS Nah, apa aja yang mau terdiri persiapan Karena begitu masuk BIMNAS tentu Motivasinya adalah motivasi bukan hanya Sebenarnya mengikuti ya, tapi untuk memenangi Apa aja yang ada persiapan menuju BIMNAS Dan apa saja yang dihadapi ketika BIMNAS Sebelum BIMNAS, liburan apa? Oke, betul, terpisahkan dulu di bulan ya Terpisah-pisah anda ini ya Terpisah, cukup sulit untuk mengatur waktu Pelatihan bersama saya, kan di BIMNAS Untuk pembayarannya ada presentasi Ada gelar poster Ya, ada gelar produk juga Jadi emang perlu latihan yang intens Untuk pelatihan presentasi Tapi karena jarak dan kesibukan masing-masing Itu sih yang jadi tangan Pelatihan gitu Tapi mengatasinya gimana? Apakah jalan-jalan, tapi tetap saling kontak ya? Iya, tentu Setiap hari kita mengadakan rapat online pak Oke Terus kayak misalnya Penjualan tetap jalan ya? Penjualan tetap jalan Penjualan tetap jalan Ya, ada pre-order gitu Ya, ya Tetap di jalan di CW sama persumen Oke, iya Terus untuk mengatur waktunya Kebetulan dari Aku bersyukuran dari Pempatnya di fasilitasi Oke Pelatihan selama 3 hari di BPC Iya, iya, iya Kemudian kita bertemu pak Kalau dari tim saya ada satu orang yang gue dikemenkan Iya, iya Berarti setidaknya kita bisa Empat orang itu bisa Nah, ketika Pimnas Apa pengalaman yang tidak terlupakan di Pimnas? Pengalaman yang paling tidak terlupakan Puntat kurang delegasi Oke, ya Melihat delegasi yang lain begitu Ketika Tes jargon itu Paling Yang gak paling sih Kayak ke tegeran Gak ada grupannya Pak Iya, iya Ini kan lokasi beda Oke, iya Entara judul gak apa Epsi yang dikenal Teaternya Iya, iya Yang kontinian besar Wuhh, hari wanita Nah, gila ya Nah, ketika presentasinya gimana? Ada perbedaan gak dengan yang ketika mau head ke external? Presentasi waktu monof eksternal kita sama, pakai kode presentasi talkshow Talkshow, oke Dimana aku sebagai CEO nya, terus dia manager keuangan Ada manager produksi, manager pemasaran, dan satunya itu selagi MC nya pak Ada top 8 soal skenario nya ini? Itu kita presentasi itu selama 10 menit, sesi tanya jawabnya pada 10 menit pak Lebih dari 10 menit kita di-base Oh oke, jadi jawabnya lama ya? Iya, jawabnya lama Apakah ada pertanyaan yang masih tanya-tanya? Ada sih pak, pertanyaan tentang bagian itu lebih efektif dipakainya dengan kondisi bau yang sebau apa Jadi itu waktu kita belum mengukur bentuk bau, bau itu sebau apa yang bisa dipakai itu lebih efektif terbukai Oke, iya, iya Baik, sekilas terbitas sudah mendengarkan perjalanan Dari mulai ide dasar awal sampai dengan proposal terwujud dan akhirnya tebus mewakili pemerintah sepada jalan menuju Pimnas Ada di kalipunya tentunya bagaimana pencarian gagasannya Memwujudkan gagasannya dan lain-lain Beberapa hal penting bisa menjadi tips tadi ya Artinya seberapa kita menggunakan produknya sendiri dan juga seberapa kita mengantisipasi berbagai pertanyaan yang tadi sifatnya ilmiah ya Seperti seberapa bau dan lain-lain tentunya itu harus diukur secara ilmiah ya Karena memang pada PKMK ini yang dilakukan oleh mahasiswa tentu bukan hanya sekedar penjualan barang Tapi barang yang produk-produk yang dihasilkan dari pemahaman ilmiah kita atau berbasis keilmuan kita Baik, Seri dan Dini terima kasih banyak ya Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain Bahwa tidak mustahil meloloskan proposal kita menuju tahap didanai maupun menuju tahap Pimnas gitu ya Ide ternyata juga bisa didapatkan dari mana saja gitu ya Kemudian tadi teman-teman juga bercerita bagaimana pemasaran itu dilakukan dengan berbagai macam cara Untuk mencapai target-target penjualan yang diinginkan Ya, dari online, offline, dari reseller, dari jual sendiri, jual-jual, dan lain-lain itu bisa semua dilakukan Dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa tanpa harus mengganggu terlalu banyak waktu kuliah kita Jadi sekali lagi, mari kita jadikan ajar PKM ini Kendaraan kita, mewujudkan cita-cita kita Mewujudkan cita-cita kita bisa sebagai pengusaha, sebagai peneliti Ya, ataupun membuktikan ide-ide kita di kaca nasional Ya, demikian inspirasi fisik kali ini Terima kasih setelah hatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih